untuk mengetahui bagaimana kondisi jaringan hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana matriks admitansi atau matriks impedansi jaringannya nah jika seandainya pada jaringan kita terdapat perubahan misalnya ada penambahan saluran atau ada penambahan bangku kapasitor tentu tegangan dan arus pada jaringan kita juga akan mengalami perubahan nah untuk menyederhanakan perhitungan kita tidak perlu menyelesaikan jaringan kita dari awal seperti yang sudah kita bahas pada seleb sebelumnya tadi tetapi kita bisa menggunakan konsep-konsep pada rangkaian untuk menyederhanakan proses perhitungan kita konsep pertama yang akan kita bahas untuk menyederhanakan analisis jaringan kita jika terdapat perubahan kondisi yaitu konsep atau teori tepenin dan tentunya hal ini sudah pernah anda peroleh di mata kuliah dasar kalau kita review kembali mengenai teori tepenin jadi teori tepenin itu menyatakan bahwa setiap simpul atau bus itu bisa dianggap sebagai sumber tegangan yang seri dengan suatu impedansi sebagai contoh misalnya jika pada bus 4 ini kita tambahkan bangku kapasitor kemudian kita akan menganalisis berapa arus yang ditarik oleh kapasitor tadi maka untuk memudahkan analisisnya tegangan pada bus 4 ini itu bisa kita anggap sebagai sumber tegangan dengan tegangan sebesar tegangan tepenin kemudian tegangan tepenin ini seri dengan suatu impedansi yaitu impedansi tepenin nah besarnya tegangan tepenin itu sama dengan tegangan simpul atau bus sebelum terjadinya perubahan kondisi atau kalau pada kasus kita ini tegangan tepenin untuk bus 4 ini adalah sama dengan tegangan bus 4 sebelum penambahan kapasitor tadi nah kemudian untuk impedansi tepeninnya impedansi tepenin itu adalah impedansi antara simpul dalam hal ini bus 4 terhadap simpul pedoman jadi untuk bus 4 ini impedansi tepeninnya adalah sama dengan impedansi dari simpul atau bus 4 ini terhadap simpul real pedoman nah hal itu bisa kita analisis dengan konsep seri paralel atau mungkin juga dengan konsep pengubahan rangkaian delta menjadi y kemudian kita hitung atau kita sederhanakan rangkaian kita untuk mendapatkan berapa impedansi antara bus 4 ini dengan rel pedoman dan itu nilainya merupakan impedansi tepenin nah nilai impedansi tepenin ini juga bisa kita peroleh berdasarkan komponen diagonal dari matriks impedansi jadi tentunya untuk bus 4 maka impedansi tepeninnya disini adalah Z44 dari matriks impedansi kita nah dengan mengetahui tegangan tepenin dan impedansi tepenin tentunya kita bisa menganalisis berapa arus yang ditarik jika misalnya pada bus 4 ini ditambahkan kapasitor jadi dengan perubahan kondisi pada jaringan dalam hal ini kasusnya tadi kita anggap disini ada penambahan kapasitor kita tidak perlu lagi menyusun dari awal matriks admitansi dari jaringan ini kita bisa menggunakan konsep atau teori tepenin untuk mengetahui berapa arus yang ditarik oleh kapasitor jadi kalau kita ulangi kembali teori tepenin itu menyatakan bahwa setiap simpul atau bus yang ada pada suatu sistem itu bisa kita perlakukan sebagai sumber dimana besar tegangan sumbernya ini sama dengan tegangan pada simpul atau bus tersebut sebelum terjadinya perubahan kondisi kemudian sumber ini seri dengan suatu impedansi yaitu impedansi tepenin yang nilainya sama dengan komponen diagonal dari matriks impedansi kita sebagai contoh untuk bus 4 tadi maka tegangan tepeninnya itu tegangan pada bus 4 dari hasil perhitungan kita pada slide sebelumnya tadi kemudian impedansi tepeninnya itu adalah komponen Z44 dari matriks impedansi kita demikian juga untuk bus-bus lainnya misalnya untuk bus 1 maka tegangan tepeninnya adalah tegangan pada bus 1 hasil perhitungan kita pada slide sebelumnya tadi dan impedansi tepenin pada bus 1 ini adalah Z11 dari matriks impedansi kita untuk memperjelas mengenai teori tepenin ini kita bahas kasus yaitu contoh 3 sebuah kapasitor yang mempunyai reaktansi sebesar 5 per unit dihubungkan pada simpul 4 dari kasus kita sebelumnya tadi kemudian tegangan pada setiap sumbernya tetap sama seperti kasus sebelumnya nah disini yang diminta adalah arus yang ditarik oleh kapasitor jadi kalau misalnya disini ditambahkan kapasitor yang terhubung ke rel pedoman nah berapa arus yang ditarik oleh kapasitor ini oke kita selesaikan yang pertama kita lihat dulu kondisi jaringannya sebelum penambahan kapasitor ini merupakan matriks impedansi dari jaringannya kemudian ini tegangan-tegangan pada setiap bus dari jaringan kita nah karena disini kasusnya adalah penambahan kapasitor pada bus 4 maka tegangan tepenin untuk bus 4 itu 1,432 sudut min 11,97 derajat sesuai dengan hasil perhitungan kita pada slide sebelumnya tadi jadi tegangan tepenin pada bus 4 ini ini diperoleh dari hasil perhitungan kita tadi kemudian impedansi tepeninnya itu sama dengan komponen diagonal dalam hal ini Z44 karena kasus kita ini tadi penambahan kapasitornya adalah pada bus 4 tentunya yang kita gunakan disini juga adalah Z44 nya yaitu sebesar J0,4733 jadi sekarang bus 4 ini kita anggap sebagai sumber tegangan sendiri yang seri dengan impedansi sebesar J0,4733 nah kemudian pada bus 4 tadi ditambahkan kapasitor tentunya rangkaiannya sekarang ditunjukkan seperti pada gambar ini nah untuk mencari arus pada kapasitor ini kita tidak perlu lagi menyusul awal matrix admitansinya tetapi kita cukup menggunakan rangkaian ekipalen ini jadi jika pada bus 4 ini ditambahkan kapasitor maka rangkaian ekipalennya menggunakan teori tepenin ditunjukkan pada gambar ini jadi ini tadi merupakan tegangan pada bus 4 ini impedansi tepenin pada bus 4 kemudian ini kapasitor yang dihubungkan pada bus 4 kerel pedoman nah dari rangkaian ini tentunya kita bisa menghitung berapa arus yang ditarik oleh kapasitor yaitu tegangan tepenin atau tegangan pada bus 4 sebelum perubahan atau penambahan kapasitor dibagi dengan impedansi tepenin yang diserikan dengan impedansi kapasitor ingat pada soal tadi reaktansi kapasitornya dinyatakan sebesar 5 per unit tetapi Anda harus ingat kembali bahwa reaktansi kapasitor itu itu sudutnya min 90 derajat atau dalam hal ini kalau dalam bentuk rektangularnya adalah min J jadi reaktansi kapasitornya kalau kita analisis pada persamaan ini itu adalah min J5 oke jadi disini impedansi tepeninnya sebesar J0,4733 seri dengan min J5 nah ini kalau kita hitung kita akan memperoleh bahwa arus yang ditarik oleh kapasitor itu sebesar 0,316 sudut 78 derajat nah jika seandainya kasus ini akan kita selesaikan menggunakan persamaan simpul yang sudah kita bahas di awal tadi tentu kita harus mengulangi lagi perhitungan matriks admitansi jaringannya dengan melibatkan kapasitor yang ditambahkan pada bas 4 ini kemudian dari matriks admitansi dan sumber arusnya kita bisa menyelesaikan berapa tegangan bas 1, bas 2, bas 3, dan bas 4 nah dari tegangan pada bas 4 itu kita bisa menentukan berapa arus yang ditarik oleh kapasitor yaitu dengan cara membagi tegangan pada bas 4 dengan reaktansi kapasitornya dan tentunya akan memberikan hasil yang sama tetapi dengan menggunakan teori Tepenil ini karena kondisi awalnya sudah diketahui maka perhitungannya itu relatif lebih singkat dan lebih sederhana kita lanjutkan ke konsep atau teori untuk perhitungan jaringan dalam hal ini untuk menyederhanakan analisis jaringan kita yaitu konsep atau teori superposisi dan tentunya teori ini juga sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar kalau kita ulangi kembali jika terjadi perubahan pada salah satu bagian rangkaian atau jaringan maka perubahan pada bagian tersebut itu akan mengakibatkan perubahan tegangan dan arus pada seluruh bagian jaringan nah kondisi tegangan atau arus pada jaringan adalah kondisi sebelum perubahan disuperposisikan dengan perubahan tegangan dan arus yang terjadi jadi pada suatu jaringan jika terdapat perubahan kondisi maka kondisi akhirnya adalah kondisi sebelum perubahan ditambahkan dengan kondisi tegangan dan arus setelah terjadinya perubahan supaya teori superposisi tadi menjadi lebih jelas disini kita lanjutkan kasus kita tadi yaitu mengenai penambahan kapasitor nah dari kasus penambahan kapasitor tadi itu kita memperoleh hasil bahwa kapasitornya menarik arus sebesar 0,316 sudut 78 derajat nah tentunya arus yang ditarik oleh kapasitor ini ini akan mengubah kondisi tegangan pada semua bas nah disini yang diminta adalah berapa tegangan pada setiap bas ini setelah penambahan kapasitor nah dengan menggunakan teori superposisi tegangan pada setiap bas setelah penambahan kapasitor ini diperoleh dengan menambahkan tegangan pada setiap bas sebelum penambahan kapasitor dengan perubahan tegangan yang disebabkan oleh arus kapasitor ini jadi langkah awal kita harus mencari terlebih dahulu berapa perubahan tegangan yang disebabkan oleh arus kapasitor ini kemudian nanti hasilnya kita superposisikan atau kita jumlahkan dengan tegangan pada setiap bas sebelum penambahan kapasitor kemudian kalau Anda perhatikan arah arusnya ini arah arusnya sekarang kita anggap masuk ke bas 4 artinya arus yang ditarik oleh kapasitor ini sekarang kita perlakukan sebagai sumber arus sesuai dengan pembahasan kita pada persamaan simpul tadi bahwa sumber arus itu adalah arus yang masuk pada jaringan sehingga disini arahnya kita balik jadi kalau pada kasus sebelumnya tadi arus yang ditarik kapasitor itu adalah positif dengan arah keluar nah untuk menyesuaikannya dengan persamaan simpul yang sudah kita bahas tadi disini sekarang arusnya kita anggap masuk jadi disini kita tambahkan tanda minus oke jadi langkah pertama kita hitung dulu berapa perubahan tegangan yang disebabkan oleh arus yang ditarik oleh kapasitor ini nah karena disini kita hanya akan menghitung berapa perubahan tegangan yang disebabkan oleh arus kapasitor ini tentunya I1, I2, dan I3 ini kita anggap sama dengan 0 jadi disini kita hanya akan mencari perubahan tegangan yang disebabkan oleh arus kapasitor ini nah di dalam persamaan ini tentunya arus kapasitor ini itu berhubungan dengan sumber arus pada bas 4 yaitu I4 nah dari persamaan ini tentunya kita bisa menyelesaikan berapa P1, P2, P3, dan P4 yang disebabkan oleh arus kapasitor kalau kita lihat untuk P1 atau perubahan tegangan pada bas 1 akibat arus kapasitor itu adalah Z11 kali 0 itu hasilnya 0 Z12 dikali 0 hasilnya juga 0 Z13 kali 0 hasilnya 0 berarti perubahan tegangan pada bas 1 akibat penambahan kapasitor adalah Z14 dikali dengan arus kapasitor itu diberikan oleh hasil ini dengan cara yang sama kita bisa mengetahui berapa perubahan tegangan pada bas 2, bas 3, dan bas 4 akibat arus kapasitor sebesar min 0,316 ini nah tegangan sebelum penambahan kapasitor sesuai dengan hasil kita pada slide-slide awal tadi itu diberikan oleh ini nah kemudian tegangan sebelum penambahan kapasitor kita superposisikan dengan perubahan tegangan yang disebabkan oleh penambahan kapasitor atau akibat arus kapasitor sehingga kita memperoleh tegangan akhir dari jaringan kita setelah penambahan kapasitor jadi kalau kita lihat untuk bas 1 tegangan awalnya sebelum penambahan kapasitor itu 1,436 sudut min 10,71 derajat kemudian kita jumlahkan atau kita superposisikan dengan perubahan tegangan yang terjadi pada bas 1 akibat penambahan kapasitor atau akibat arus yang ditarik oleh kapasitor yaitu sebesar 0,3109 sudut min 11 derajat diperoleh hasil tegangan pada bas 1 setelah penambahan kapasitor sebesar 1,567 sudut min 10 derajat dengan cara yang sama kita bisa memperoleh berapa tegangan bas 2, bas 3, dan bas 4 setelah penambahan kapasitor dan hasilnya ditunjukkan oleh bagian ini oke jadi kalau kita ulangi langkah awalnya kita hitung dulu berapa perubahan tegangan yang disebabkan oleh kapasitor atau oleh arus kapasitor ini tentunya arus yang lainnya disini kita harus asumsikan nilainya 0 karena kita hanya akan melihat berapa perubahan tegangan akibat penambahan kapasitor atau dalam hal ini I4 ingat tadi arusnya ini kita balik polaritasnya ya karena arus yang ditarik oleh kapasitor ini akan kita perlakukan sebagai sumber arus pada bas 4 jadi kita bikin tanda negatif disini nah dari persamaan ini kita bisa menghitung kita bisa menghitung berapa perubahan tegangan pada setiap bas akibat penambahan kapasitor hasilnya diberikan oleh bagian ini jadi ini adalah arus kapasitor dikali dengan impedansi-impedansi sesuai dengan persamaan ini kemudian perubahan tegangan akibat penambahan kapasitor ini kita superposisikan dengan tegangan sebelum penambahan kapasitor sehingga kita memperoleh hasil akhir itu tegangan pada setiap bas setelah penambahan kapasitor nah tentunya kasus ini juga bisa kita selesaikan menggunakan persamaan simpul tetapi kita harus menghitung ulang matriks admitansi yang menyusun jaringan ini dengan melibatkan penambahan kapasitor untuk melengkapi pembahasan kita dari penyelesaian kasus-kasus tadi disini kita akan mencoba menyelesaikan kasus kita tadi dengan menggunakan matlab nah untuk kasus pertama yaitu kasus dimana pada bas 4 ini belum ditambahkan kapasitor kemudian kasus kedua kondisi jaringan setelah penambahan kapasitor sebesar 5 per unit pada bas 4 oke kita selesaikan dulu untuk kasus yang pertama jadi ini merupakan diagram satu garisnya kemudian kita kita gambarkan diagram impedansi atau diagram reaktansinya nah dari diagram reaktansi ini sebaiknya kita buat juga diagram admitansi untuk menuliskan persamaan-persamaan matriksnya tetapi untuk penyelesaiannya disini kita tidak lagi menggunakan diagram admitansinya tetapi berdasarkan diagram reaktansi ini tentunya nilai-nilai reaktansi disini itu harus kita ubah menjadi nilai-nilai admitansi dari jaringannya oke yang pertama kita tuliskan dulu sumber arus untuk setiap bas untuk bas 1 sini tegangannya sebesar 1,5 sudut 0 kemudian seri dengan impedansi J1,25 ohm maaf J1,25 per unit nah dari tegangan dan reaktansi seri ini kita bisa mendapatkan sumber arus pada bas 1 yaitu tegangannya sebesar 1,5 sudut 0 dibagi dengan reaktansi seri dari sumber tegangan tadi yaitu sebesar 1,25 I atau J1,25 jadi I ini untuk mewakili bagian imajiner dari bilangan ini kemudian untuk bas 2 bas 2 disini sumber tegangannya itu sebesar EB sebesar 1,5 sudut min 36,87 derajat nah ini sebaiknya pada matlab nya tegangan ini kita ubah menjadi bentuk rektangular nya nah dari bentuk polar ini berarti untuk nilai real nya itu 1,5 dikali dengan cos min 36 sementara bagian ini ini merupakan bagian imaginernya yaitu 1i dikali dengan 1,5 kali sin min 36 derajat kemudian tegangannya ini kita bagi dengan reaktansi dari sumbernya dalam hal ini sama dengan bentuk bas 1 ini reaktansi serinya juga kalau kita serikan itu 1,25 nah untuk bas 3 ini kondisinya sama seperti bas 1 kalau kita perhatikan untuk bas 3 reaktansi serinya sama demikian juga dengan tegangan IC dan EA itu memiliki nilai yang sama untuk bas 4 disini tidak ada sumber arus berarti I4 sama dengan 0 kemudian untuk admitansi sendiri dari setiap bas kita lihat dulu untuk matrix admitansi sendiri pada bas 1 berarti nilai ini harus kita ubah menjadi admitansi berarti disini admitansinya 1 per J0,2 ditambah dengan 1 per J0,25 ditambah dengan 1 per J 1,25 atau kalau kita tuliskan admitansi sendiri untuk bas 1 1 per 0,2 I ditambah dengan 1 per 0,25 I ditambah dengan 1 per 1,15 1,15 I ditambah dengan 0,1 I demikian juga admitansi untuk bas bas kedua kalau kita lihat untuk bas 2 itu yang pertama 1 per J 0,4 kemudian ditambah dengan 1 per J 0,2 kemudian ditambah dengan 1 per J 1,15 plus J 0,1 dengan dengan cara yang sama kita bisa memperoleh admitansi sendiri untuk bas 3 dan bas 4 kemudian admitansi bersama antar saluran untuk yang pertama admitansi bersama antara bas 1 dengan bas 2 karena disini antara bas 1 dengan bas 2 ini tidak ada hubungan secara langsung maka nilainya sama dengan 0 kemudian kita samakan nilai Y 1 2 dengan Y 2 1 jadi Y 2 1 ini nilainya sama dengan Y 1 2 nah untuk admitansi bersama antara bas 1 dengan bas 3 kalau kita perhatikan antara bas 1 dengan bas 3 itu reaktansinya sebesar J 0 25 berarti admitansinya 1 per J 0 25 nah sesuai dengan persamaan pada matrix admitansi pada slide sebelumnya tadi bahwa untuk admitansi bersamanya disini ada tanda minus jadi untuk Y 1 3 itu min 1 per J 0 25 atau min 1 per 0 25 I kemudian Y 31 itu nirainya sama dengan Y 1 3 dengan cara yang sama kita bisa memperoleh atau menuliskan admitansi bersama antara bas-bas lainnya kemudian kemudian kita tuliskan bagian untuk memperoleh matrix impedansinya yaitu inverse dari matrix admitansi nah tegangan pada setiap basnya diperoleh dengan mengalihkan matrix impedansi dengan matrix dari sumber arus yang di atas ini tadi kemudian bagian ini untuk mengetahui berapa magnitude tegangan pada setiap bas sedangkan yang ini untuk mendapatkan sudut basa dari tegangan pada setiap bas oke sekarang kita akan menjalankan skrip yang sudah kita tuliskan tadi setelah kita run disini kita memperoleh hasil yang pertama ini merupakan sumber arus pada setiap bas kemudian ini adalah matrix limitansinya ini merupakan matrix impedansi kemudian ini tegangannya dalam bentuk rektangular dan ini merupakan magnetu tegangan pada setiap bas yang terakhir ini merupakan sudut pasa dari tegangan pada setiap bas nah hasil hasil ini itu sama seperti yang sudah kita bahas pada slide set sebelumnya tadi kita lanjutkan dengan kasus kedua dimana pada bas 4 ini ditambahkan kapasitor sebesar 5 per unit kemudian kemudian ingat bahwa sudut pasa dari kapasitor itu sebesar min 90 derajat berarti disini harus kita tuliskan sebesar min j 5 nah sebelum kita membahas penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan simpul kita review dulu sekilas metode penyelesaian yang kita gunakan untuk kasus kedua ini jadi untuk penyelesaian yang sudah kita bahas tadi untuk kasus kedua ini kita menggunakan konsep teori tepenin dan teori superposisi teori tepeninnya kita gunakan untuk mencari arus yang ditarik oleh kapasitor jadi teori tepeninnya ini kita gunakan untuk mencari arus yang ditarik oleh kapasitor kemudian untuk teori superposisinya disini kita gunakan yang pertama untuk mencari perubahan tegangan pada setiap bus akibat arus kapasitor tersebut kemudian kita superposisikan dengan tegangan awal sehingga kita memperoleh tegangan akhir pada setiap bus akibat penambahan kapasitor nah jika kasus ini akan kita selesaikan dengan persamaan simpul tentunya kita harus menyusun ulang matriks admitansi dari jaringan ini nah dari diagram impedansi ini terlihat bahwa perubahan matriks admitansinya itu hanya terjadi pada admitansi sendiri pada bas 4 jadi karena penambahan kapasitornya itu pada bas 4 kemudian dihubungkan dengan repodoman maka admitansi sendiri pada bas 4 ini akan menjadi 1 per j 0,2 ditambah dengan 1 per j 0,125 ditambah dengan 1 per j 0,2 kemudian terakhir ditambah dengan 1 per min j 5 sementara bagian admitansi yang lain itu memiliki nilai yang sama seperti kasus sebelumnya demikian juga untuk sumber pada bas 1 bas 2 dan bas 3 ini sama seperti kasus sebelumnya tadi jadi ini merupakan persamaan untuk matriks arusnya sama seperti kasus sebelumnya kemudian ini persamaan untuk admitansi dari jaringan perbedaannya hanya pada Y44 atau admitansi sendiri pada bas 4 kemudian kita tuliskan kembali matriks Z itu dari matriks admitansi kemudian kita cari tegangan pada setiap bas itu matriks impedansi dikali dengan matriks sumber arus kemudian bagian ini untuk mendapatkan magnitude dari tegangan dan ini untuk mendapatkan sudut basah dari tegangannya nah setelah kita memperoleh tegangan pada setiap bas kita bisa menghitung berapa arus yang ditarik oleh kapasitor jadi dari jaringan ini terlihat bahwa arus yang ditarik oleh kapasitor ini adalah tegangan pada bas 4 dibagi dengan min j 5 atau kalau kita tuliskan arus kapasitornya itu tegangan pada bas 4 dibagi dengan min 5 5 dari sini kita bisa memperoleh magnitude arus kapasitor dan sudut dari arus kapasitornya oke jadi ini merupakan skrip dari jaringan kita setelah penambahan kapasitor bagian ini untuk penambahan kapasitornya dan ini untuk menentukan atau menghitung arus yang ditarik oleh kapasitor kalau kita jalankan skrip ini kita akan memperoleh hasil yang pertama sumber arusnya ini sama seperti kasus sebelumnya nah ini merupakan matrix admitansi dari jaringannya kalau kita bandingkan kalau anda bandingkan dengan kasus sebelumnya tadi tentunya ada perbedaan matrix admitansi untuk kasus kedua ini dengan kasus tanpa penambahan kapasitor demikian juga dengan matrix impedansinya ini sudah berbeda dengan tanpa penambahan kapasitor demikian juga dengan tegangan pada setiap bas ini tentunya berbeda kalau kita bandingkan dengan kondisi jaringan tanpa kapasitor dan hasil yang kita peroleh di sini ini sama dengan hasil ketika kita menggunakan teori tepenin dan teori superposisi kemudian terakhir arus kapasitornya magnetutnya sebesar 0,3164 kemudian sudut pasal dari arus kapasitornya itu sebesar 78 derajat dan ini sama seperti hasil kita dengan menggunakan teori tepenin kemudian bagaimana kalau kedua kasus ini kita evaluasi atau kita bandingkan untuk mengetahui kondisi mana yang lebih baik oke kita lihat terlebih dahulu untuk kasus yang pertama yaitu sebelum penambahan kapasitor matriks impedansi yang diperoleh itu ditunjukkan pada bagian ini sedangkan tegangan pada setiap bus itu ditunjukkan pada bagian ini nah setelah penambahan kapasitor matriks impedansinya ini kalau kita bandingkan dengan matriks impedansi sebelum penambahan kapasitor matriks impedansi setelah penambahan kapasitor ini nilainya relatif menjadi lebih besar sebagai contoh misalnya untuk bus 4 sebelum penambahan kapasitor disini nilainya 0,4733 sedangkan setelah penambahan kapasitor impedansinya menjadi 0,5228 kemudian kondisi tegangan pada setiap setelah penambahan kapasitor ini kalau kita perhatikan ini nilainya relatif lebih besar dibandingkan sebelum penambahan kapasitor nah kenaikan tegangan ini kalau Anda ingat kembali materi kita pada pertemuan pertemuan sebelumnya ini tentunya diakibatkan karena daya reaktif yang berasal dari sumber ini itu akan berkurang karena sebagian daya reaktif yang dibutuhkan jaringan itu sekarang disuplai oleh kapasitor yang kita tambahkan pada bus 4 nah karena daya reaktif dari sumber berkurang tentunya arus yang mengalir pada seluruh ini juga akan menjadi lebih kecil sehingga drop tegangan pada jaringan ini juga menjadi lebih kecil nah karena drop tegangan yang menjadi lebih kecil tentunya tegangan pada setiap bus juga akan meningkat dan kalau kita bandingkan tegangan pada setiap bus dengan tegangan sumber disini magneto untuk tegangan busnya ini secara keseluruhan ternyata lebih besar dari tegangan sumbernya hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa setelah penambahan kapasitor pada bus 4 ini ini kondisi sistemnya secara keseluruhan ini sekarang bersifat kapasitif sedangkan sebelum penambahan kapasitor kalau kita lihat tegangannya ini semuanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sumber artinya kondisi jaringannya ini bersifat induktif jadi suatu sistem kalau bersifat kapasitif bisa jadi tegangan yang diterima atau tegangan pada bus-bus dari sistem itu menjadi lebih besar daripada tegangan sumbernya kemudian bagaimana dengan impedansi tepeninnya nah kalau kita bandingkan tadi impedansi tepenin untuk kondisi setelah penambahan kapasitor ini nilainya relatif menjadi lebih besar ingat impedansi tepenin itu sama dengan komponen diagonal dari matriks impedansi sebagai contoh misalnya ini ini merupakan impedansi tepenin untuk bas 1 kemudian yang ini impedansi tepenin untuk bas 4 nah nilai impedansi tepenin yang baik itu jika nilainya relatif kecil jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini kalau misalnya disini ada beban tentunya kalau impedansi tepenin ini nilainya relatif besar maka tegangan pada beban ini juga akan relatif lebih kecil dibandingkan kalau impedansi tepenin ini nilainya kecil jadi dari segi impedansi tepenin nya jaringan untuk kondisi awal ini ini relatif lebih baik karena impedansi tepenin disini nilainya relatif lebih kecil dibandingkan setelah penambahan kapasitor jadi untuk sistem yang kedua ini setelah penambahan kapasitor kalau misalnya pada bus-bus ini kita hubungkan dengan beban itu drop tegangannya relatif lebih besar dibandingkan sebelum penambahan kapasitor jadi kalau kita simpulkan dari segi tegangan untuk kondisi yang kedua ini tegangannya relatif lebih besar hal ini disebabkan karena berkurangnya daya reaktif yang disuplai oleh sumber bahkan disini nilainya nilai tegangan untuk kondisi yang kedua ini itu lebih besar dari tegangan sumbernya sendiri artinya kondisi jaringannya sekarang ini bersifat kapasitif kemudian untuk impedansi tepeninnya atau komponen diagonal dari matriks impedansinya ini ini kondisi yang pertama ini relatif lebih baik karena disini impedansi tepeninnya nilainya relatif lebih kecil selamat menikmati